Dropping air bersih dari pemerintah Kabupaten Pati sangat memberikan manfaat bagi warga desa Sidomukti kecamatan Jaken. Lantaran sebelumnya di musim kemarau ini, warga desa Sidomukti hanya mengandalkan air dari embung yang mana kondisi air sangat keruh dan asin. Sangat bermanfaat bagi warga kami, sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama dukoh yang sebelah tadi, dukoh Ropo, itu memang benar-benar keringat. Di sini desa kami tidak ada sumber air, yang dibutuhkan setiap harinya itu dari air embung, tapi saat ini kemarau panjang air embung sudah habis, memang sangat perlu bantuan dari pemerintah demi kebutuhan warga kami. Warga kami sekitar 1.600 jumlah berjudul, kakaknya sekitar 500 kakak. Itu yang dukohnya tadi, yang kekeringan berapa kakak? Yang kekeringan itu ada sekitar 150 kakak. Yang ini segitu? 150 kakak. 150 kakak. 3 RT, 3 RT. Yang dukoh Kemangi yang 6 RT, dukoh Ropo, 3 RT itu yang benar-benar keringan 3 RT. Tapi Kemangi pun, yang dukoh Kemangi pun membutuhkan, tapi yang lebih membutuhkan Ropo. Kalau di Kemangi sendiri masih sedikit-dikit sumur mata air tidak ada, sedikit-dikit tapi yang Ropo benar-benar tidak ada. Kalau gali sumur, gali sumur ya tidak keluar air, asin tidak keluar, tidak asin. Sebelumnya diketahui dari beberapa dukoh di desa Sidomukti, dukoh yang paling parah di landa kekeringan yakni dukoh Ropo dengan jumlah 150 kakak. Dianutra Aji, Simbang Lima TV, melaporkan.